Curhat wanita istri dari salah satu pegawai Bea Cukai yang menikah lagi tanpa izin ke istri viral di media sosial. Curhat itu viral setelah diunggah akun TikTok at Adeline Sarma garis bawah pada Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. Dalam postingannya, Adeline Sarma membagikan foto sang suami dengan istri baru dan anak tirinya. Kemudian ia juga mengunggah foto pernikahan sang suami dengan istri kedua. Lalu dirinya mengunggah buku pernikahannya dengan sang suami. Dia juga mengunggah foto kartu istri pegawai sipil miliknya. Tak hanya itu, Adeline juga mengunggah chat dirinya dengan suami. Dalam chat itu sang suami lepas tanggung jawab untuk membiayai acara pesta hitam anak mereka. Bahkan sang suami lebih sayang ke anak tiri. Kepada yang terhormat Bapak et Bea Cukai ri et Bea Cukai psote BK disini saya menyampaikan pak tolong keadilan UTK saya. Apakah sudah disahkan undang, pegawai Bea Cukai menikah lagi tanpa izin istri pak, tulis pengunggah. Kemudian dalam video berikutnya tampak Adeline datang ke rumah istri kedua. Adeline pun mencoba menanyakan posisi sang suami. Namun kebetulan sang suami masih kerja dan pulang. Istri kedua pun nampak bingung saat ada wanita yang mencari suaminya. Saya pikir hidup si akan bahagia menikah denganmu, enak sekali anak tirimu, semua kau lengkapi kebutuhannya, sampai mobil pun terparkir di depan rumahmu. Ini saya datang keremnya di bulan Mei sebelum saya melaporkan suami saya ke kantornya. At Bea Cukai psote BK at Bea Cukai ri harapan saya semoga laporan saya segera diproses pak. Video ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!